Terima kasih. 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 ini juga musti enak, ini kursinya buatan Versa Skabumi, Kaliderus, Via, Ciawi, Selipi, Grogol mantap sampai saya belum pasang kos kaki ini gak enaknya pake sepatu nih untuk keburu disini juga enak nih, seatnya enak seatnya bluedro, nyaman sih untuk sekelas bis kayak gini kita masih jalan pelan-pelan, nanti kita puter balik lagi lewat seberang terminal jalurnya sama sih kayak L300 tadi ini karunia bakti tujuan ke Merak, Skabumi Merak jalurnya sama aja kayak L300 cuma nanti di Ciawi kita masuk tel lewat Jagorawi terus sampai Selipi nah ini Gismarita tujuan ke Singaparna Sukabumi, Singaparna menarik nih Singaparna tuh tasik, udah masuk tasik asik pinggiran jalurnya lewat mana tuh dia ya lo Cianjur, Cianjur, Cilenya oh iya lo Cilenya berarti ya Cilenya, Cilenya ke arah Garut Garut, Singaparna nah jadi puter baliknya disini nih untuk bis-bis yang dari arah terminal Bekasi Sukabumi ke arah Jabodetabek itu puter baliknya disini nih pokoknya setelah SPBU dan persis di depan Hanjaya Motor nah itu kan kalau lurus ke arah Cianjur, Bandung tuh nah kalau bis ke arah Jabodetabek dia puter baliknya disini terus nanti dia bakal lewat lagi di seberang terminal jadi kalau kalian ketinggalan bisnya di terminal ya udah tinggal jegat aja di seberangnya pasti dia bisnya lewat lagi gitu gak akan kemana gak mungkin dia lewat Bandung tiba-tiba hehehe setelah puter balik ini ada bis MGI Medium tujuan Sukabumi Palabuhan Ratu ya seperti biasa untuk bis MGI yang ke Palabuhan Ratu ini tuh dia gak parkir di dalam terminal tapi ngetemnya di luar terminal biasanya sih di seberang terminal dan itu ada bis, eh bis ada mobil L300 rute Sukabumi Bogor jadi di Sukabumi ini tuh banyak banget L300-L300 tujuan ke Bogor yang beroperasi 24 jam non-stop dan beroperasi setiap hari ini terminal Sukabumi kita ngetem sebentar disini ya seperti biasa bis-bis yang keluar dari terminal pasti ngetem dulu disini oke masih bisa toiletnya gokil bersih lagi toiletnya mantep setelah hampir 10 menit ngetem di seberang terminal Sukabumi akhir abis kembali diberangkatkan dan selama ngetem tadi cuma bertambah satu penumpang aja ya yaitu ibu-ibu dan ini ada bis Lanajaya tujuan Sukabumi ke Kampung Rambutan dan bisa dibilang Lanajaya ini tuh bis paling banyak di rute Sukabumi Kampung Rambutan teman-teman jadetan R300 ke Bogor kalau di depan masih aman lah legroomnya masih nggak mentok tapi nggak bisa selonjuran tapi oke masih ini ada e-lab menarik juga nih tujuan mana itu lihat tantrisana ini ada 300 tujuan bobor kadang ngetem disini teman-teman jam 5.55 ini kita lagi ngetem berbodi SR1 Legacy Sky karuseri Laksana nah ini mau nyarap dulu makan bubur tuh disitu udah bubur katanya ngetemnya lumayan perjalanan nyantai jadi sarapan dulu karena perjalanan ke Kalideres lumayan jauh bisa-bisa siang kita baru nyampe nanti nyedalan aja ya tujuan ke Kampung Rambutan Jakarta Timur nah disini ada bubur ayam ayam oke teman-teman kita makan dulu akhir-akhir ini cuacanya lagi dingin dan otomatis perut jadi gampang lapar jadi kita makan dulu oke setelah ngetem cukup lama hampir 1 jam bis pun kembali di berangkatan dan alhamdulillah penumpangnya masih pada dirumah nah masih sepi masih belum bangun kali ya hari minggu mungkin jadi tadi penumpangnya cuma nambah satu orang aja yaitu ibu-ibu bawa anaknya sekitar berapa tahun anaknya mungkin 6 tahun 7 tahunan nah jadi total sekarang ada 4 penumpang wow dan karena saya sangat mengantuk ya sorry banget ini saya abis ini tuh langsung tertidur lelap ini efek bubur ayam juga sih kayaknya nih dan bangun-bangun ternyata sudah di sini dan cuacanya ngawet banget nah pas banget saya terbangunnya di sebelum persimpangan ini ini adalah persimpangan jalan ke arah Bogor kalau lurus, terus kalau kiri itu ke Pelabuhan Ratu atau juga bisa untuk ke Geopark Ciletuh, bisa dibilang sih ini salah satu persimpangan tersibuk di jalur Bogor-Sukabumi karena salah satu biang kemacetan juga disini kalau di google map sih namanya simpang primer cuma untuk nama aslinya saya kurang tahu simpang apa mungkin kalau ada yang tahu bisa komen ya dan untungnya sih sekarang masih minggu pagi jadi lalu lintas tidak terlalu padat yang mana biasanya sih minggu pagi itu orang-orang masih pada leyeh-leyeh terus yang emak-emak masih pada balu masak yang bapak-bapak mungkin lagi motong rumput dan lain sebagainya dan oh iya kebetulan beberapa waktu lalu saya pernah bikin trip dari Bogor ke Pelabuhan Ratu jadi bagi kalian yang penasaran dengan jalur ke Pelabuhan Ratu seperti apa bisa ditonton video saya yang itu ya tapi sorry banget nih videonya udah lumayan lama yaitu sekitar 5 tahun yang lalu sebelum era COVID waktu ke AC-nya lumayan dingin lumayan kenceng pasar Cibadak ini adalah satu dari beberapa titik kemacetan yang ada di jalur Bogor-Sukabumi nah biasanya pasar ini tuh macet karena banyak kendaraan yang pangkir di pinggir jalan tuh kan kayak di depan tuh mobil bak angkot segala macem terus belum lagi aktivitas pasar yang sangat sibuk dan ditambah lagi jalur Bogor-Sukabumi tuh banyak sekali trek-trek yang lewat ya semoga aja tol Bogor-Sukabumi cepat terhubung sepenuhnya ya karena kalau kayak gini kasian juga nih kalau ada ambulan mau lewat barusan udah menarikan kongkus jadi dari Sukabumi ke saya turun di Grogol tadi kita Grogol tuh 80 ribu ini kembalinya 20 ribu dan kita akan dapat tiket fisik cuma dapat goib tiketan tiketan di goib takasah kematan nah berhubung cuacanya lagi enak kayak gini jadi saya pengen sedikit sharing nih tentang bis Tunggal Daya Tunggal Daya sendiri merupakan perusahaan bus asal Wonogiri yang sudah berdiri sejak tahun 1970-an garasi pusatnya berada di wilayah Nadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah dan dari beberapa banyak rute bis Tunggal Daya yang pernah berjaya kini hanya tersisa 2 rute aja yang masih aktif yaitu rute yang kita naikin dan rute dari Sukabumi ke Wonogiri tepatnya ke Purwantoro dan entah kenapa ya saya tuh suka banget ngeliat liverynya bis Tunggal Daya walaupun memang liverynya terkesan klasik tapi permainan warnanya ini tuh tidak dimiliki oleh bis-bis lain karakter warna dari bis Tunggal Daya ini tuh auranya kuat banget gitu kayak seolah-olah kalau kita ngeliat bis ini kayak kembali ke masa lampau tapi asli jujur aja sih saya suka banget sama livery Tunggal Daya mulai dari warna birunya terus warna kuningnya wah pokoknya warnanya itu ya itu mempunyai karakter tersendiri gitu jadi bis ini tanpa dikasih nama PO-nya pun orang-orang pasti tahu bahwa ini adalah bis Tunggal Daya gokil sih mungkin diantara kalian yang punya pengalaman dengan bis Tunggal Daya ini bisa komen di kolom komentar ya asik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 saya terima kasih 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 terima kasih